Memperingati hari lahir maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal, Bupati Siak Al-Fadri bersama camat Tualang, pengurus kampung, pengurus masjid dan masyarakat Jalan Suka Maju ke camatan Tualang, melaksanakan doa bersama dan tausiyah berlokasi di Masjid Al-Ihwan. Tema peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi refleksi untuk meneladani ahlak Rasulullah dalam berkehidupan keseharian umat Islam. Bupati Siak Al-Fadri pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pemerintah memprogramkan tidak hanya pada sektor pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga di bidang keagamaan, guna mencetak generasi agamais dan memiliki pengetahuan tentang hadis serta mengamalkan isi Al-Quran. Anak-anak Siak dapat bersekolah agama di pondok pesantren yang telah berdiri di Kabupaten Siak dengan harapan dapat muncul para ulama besar dari anak-anak asal Kabupaten Siak. Bisa mengamalkan duit yang berusaha berpulang. Setelah satu bulan, perawatan agar siap. Jadi memang terkali banyak masyarakat dari pusatabat kami ya, di Kabupaten Orang. Kalau ini umur orang ini, ya dari 268 yang sudah terkali, di sini, ya dari 4 agar siap. Ya di sini kami bertanya di pusatabat kami, saya akan menyesuaikan datang kemudian untuk pemerintah yang berjalan, jadi di pusatabat kami juga masih ada yang namun. Tapi saya tidak akan tanya di pusatabat kami, saya akan menyesuaikan masyarakat dari kami, saya tidak akan menyesuaikan masyarakat dari mereka dan di pusatabat kami. Jadi saya akan menyesuaikan maaf, saya menyesuaikan masyarakat tentang lasta w doubt adalah Nah, Bapak Ibu, saat ini sampai dibuka, kalau Anda bikin hafal 15 jujur, Anda dapat 2 tahun ini, hafal 15 jujur, kita kirimkan untuk masyarakat, setiap waktu itu. Kalau kita nak pilih yang menarik, kita akan menarik. Anda telah parah-parah, kita kirimkan masyarakat, tapi ini, sekarang ini, asyarakat 15 jujur ini mana? Nah, Bapak, karena ini, Bapak Ibu, saat ini, Bapak Ibu, saat ini, karena ada yang memiliki antara kami, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, dan Profesor, kita bisa sampai 6 juta, bahwa tidak selamat kita akan berkampalan, dan terutama, saya seorang saudara, saudara-saudara, habis keputusan. Ustadz Ayatullah hadir mengisi tausiah pada kesempatan ini, juga menyampaikan banyak pesan dan taula dan Rasulullah SAW, yang bisa dijadikan pegangan umat Islam, mendapat keberkahan dalam menjalani kehidupan. Salamat dan salat kepada kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakinya kesempatan, karena terlalu lama duduk, bersihlah kaki, kaku. Nah, ini yang ada, Bapak-bapak, yang kakinya, tahun lama duduk, ada yang sudah digerak-gerak, terlalu lama duduk, kita kaki, kaku, kesempatan. Maka sahabat Ibu dan Pak Nabi, obatnya, amalnya, kaku sebutkan nama orang yang paling kita cintai. Saya tanya Ibu-Ibu, kalau disebutkan satu nama orang yang paling kita cintai, siapa yang Ibu sebutkan? Tim Liputan mengabarkan.